Hai hong wilaheng awik namastu nomos item sejati nora no popo sing ono dudu sejati ini aku dudu sopo-sopo sing sopo-sopo dudu aku sejati ini aku reso popo sing sopo-popo dudu aku rayu rahayu rahayu Hong Wow 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 kita ketemu lagi H plus 2 setelah ngelmu kudu jadi jawabannya ngelmu kudu nanti ajalah itu biar-biar apa kumpul dulu semua jawaban yang ada di ngelmu kudu kita akan coba babar tentang tantularisme apa sih tantularisme itu nah tantularisme ini adalah filsafat atau konsep toleransi orang Jawa itu kenapa akhirnya kok kok kita itu orang Jawa dalam kultur Jawa atau paham itu atau misalnya dalam filsafatnya paham itu kok akhirnya bisa menerima banyak hal yang kemarin sempat disinggung di ngelmu kudu Oke kita mulai ya pelan-pelan Tantularisme Tantularisme ini adalah konsep toleransi bagi orang Jawa atau kultur Jawa kita kita coba ke kulturnya dulu kelonggaran budaya Jawa menerima keyakinan lain itu tak semata-mata juga karena sinkrentisme murni tapi penerimaan ini lebih pada toleransi religi yang disebut itu tadi Tantularisme kultur Tantularisme adalah kultur yang berasal dari konsep putantular kita sudah tahu putantular itu dari era majapahit dia seorang buddha tapi juga sangat menerima hindusiwa pada zaman itu lengkapnya konsep ini atau Tantularisme ini disebut juga kurang lebihnya itu sebagai pemersatu atau rukun udah itu aja nah kata Tantular kita coba pelan-pelan ini kita coba pelan-pelan bahas kata-perkatanya dulu kata Tantular ini artinya itu tan itu kan tidak sebenarnya Tular itu teguh tapi ketika kita memaknai semuanya artinya artinya itu yang tidak dapat digerakkan atau ya enggak bisa berubah-ubah atau tidak gentar menghadapi apapun dan tidak gelisah atau juga mungkin lebih bisa dimaknai juga tidak terpengaruh oleh apapun gitu jadi teguh Tantular juga merupakan nama dari seorang pujangga yang kita tahu tadi dan dia juga sudah menuliskan karya-karya besar sastra besar salah satunya yang terkenal adalah kitab suta soma nah ada satu ungkapan yang menarik yang pernah dituturkan oleh putantular ini bunyinya seperti ini ini kalimat lain yang nanti akhirnya jadi kita kenal sebagai Bhinika Tunggalika Tanhana Dharma Mangwa Bhinika itu yang pernah sempat kupahami Bhinika itu kan sebenarnya dari kata Binaika satu bangunan besar itu gitu satu bangunan besar itu atau satu komplek besar itu adalah Tunggal adalah satu kesatuan Ika itu sebenarnya Iko itu gitu jadi bukan Eka Ika itu beda dengan Eka Tanhana Dharma Mangwa itu tak ada kebenaran yang mendua kalau kita mau masukkan Tanhana Dharma Mangwa pada zaman itu bahwa ya tak ada Dharma yang mendua, tak ada kebaikan si baik itu tidak akan mendua sekesejatian tidak akan mendua tapi kita bambelan dulu pokoknya di Tanhana dan Mamangrata ada kebenaran yang mendua lebih jauh lagi ungkapan tersebut itu bermakna bahwa kebenaran menurut agama seharusnya sama dan tak terpisah dengan kebenaran mau itu menurut filsafat mau itu menurut seni mau itu menurut disiplin ilmu lain termasuk termasuk beberapa hal paranormal kebatinan mistik dan sebagainya ini mungkin kita suatu saat coba akan sedikit apa sinau bareng-bareng tentang mistik Jawa oke kita lanjut inti Tantularisme itu adalah mengedaki adanya saling pengertian saling menghargai dan saling menghormati diantara religi atau keyakinan dan dalam kawruh Jowo perbedaan-perbedaan itu sangat mudah ditemukan tapi persamaannya yang kita kadang-kadang itu ada ego gitu, gengsi gitu nah semangat Tantularisme adalah poinnya yang penting oh iya itu benar sama itu disitu di akhir itu adalah ada samanya Tantularisme ini selaras dengan salah satu semboyan di kita nyebrang pulau dulu di Perancis itu Savoir Vivre tulisannya tulisannya saya Savoir Vivre itu cuman kalau Reservoir dibaca Reservoir dibaca Reservoir jadi aku kiranya Savoir itu dibaca Savoir kalau Vivre nya nggak tahu kalau kalian ada yang ini sedulur-sedulur ada yang bisa baca Perancis aku tolong dibenerin cuman tulisannya itu Savoir Vivre Savoir Vivre itu yang artinya kemampuan untuk hidup baik dan harmonis jadi Tantularisme ini satu juga semangat dengan salah satu semboyan besar di Perancis Savoir Vivre yang artinya kemampuan untuk hidup baik dan harmonis jadi sikap tenang dan juga seimbang menghadapi segala macam situasi dan juga bisa diartikan juga mempunyai adab yang baik atau kalau kita mau cari Savoir Vivre di Google itu yang keluar itu tahu caranya hidup yang baik nah itu sikap ini juga tertuang di kalimat yang kita kenal bersama sesantinya Mbah Semar itu Prasojo Lansamadyo gitu Wong Jowo itu pasti Prasojo Lansamadyo terus kalau misalnya sikap ini itu diperolehnya dari apa dari visifat lapang dada karena menerima semuanya nah ini pun dalam Jawa ada ungkapan walah jembar segarani nah gitu jadi sebenarnya leluhur-eluhur kita ini secara sederhana sudah sudah ngasih tahu banyak hal gitu tentang cara hidup yang baik nah baru ke kesini itu jatuhnya adalah toleransi bahasanya disini itu terkandung watak dasarnya orang Jawa atau yang memegang kultur Jawa atau orang yang paham sebagai orang yang terbuka tidak eksklusif tidak fanatis dan dalam hal keyakinan tak menganggap dirinya paling super paling bener dan paling baik itulah kenapa di Jawa penting paham paham apa paham bahwa kita itu hidup tidak sendiri berdampingan memberi kita kadang memberi kita juga kadang menerima segala macam kaum itu ya saling apa saling asah aseh dan aso kita paham bahwa ibaratnya kita itu kita adalah satu biji pasir di tengah segoro Tantularisme ini yang menyebabkan orang Jawa juga pemikirannya itu ya tadi terbuka jadi cao finis kultural cao finis itu apa ya setia pada pihak atau keyakinan yang tidak mempertimbangkan pandangan lain lah gitu jadi sepokoknya aku benar dewi aku yakin kalau aku benar titik udah gak ada koma nah cao finis kultural ini yang dipegang rat-rat gitu bahwa bahwa enggak ini harus kusimpan cao finis ini dan oke lanjut Jawa menganggap semua itu berdampingan dan tujuannya itu adalah ke humanis dan demokratis itu tadi jadi sebelum kita udah ngomong demokrasi demokrasi dan demokratis kalau kita paham otomatis kita akan demokratis otomatis dan kalau kita paham benar ya kita pasti humanis jadi nek wis jowo pasti humanis nek wis jowo pasti demokratis kalau belum melakukan itu semua ya jangan ngomong wong jowo karena berarti kita belum paham aku yoi sin nek aku ngomong aku wong jowo atau wis jowo jadi sadar atau tidak sadar Tantularisme ini sudah menjadi bagian dari kultural Jawa kita kan kadang berpikir bahwa Tantularisme ini sama atau setipe dengan sinkretisme ya dan tidak kalau sinkretisme itu kan jatuhnya mencampur dan menyelaraskan dua keyakinan atau lebih nah kalau Tantularisme itu tidak perlu mencampur tapi meyakini bahwa semua perbedaan mau itu religi atau keyakinan itu sebenarnya menuju pada satu tujuan yaitu Tuhan kalau sinkretisme hasilnya tadi itu sinkretisme itu hasilnya jadi keyakinan baru dan itu yang membuat ada kefanatisan lagi yang baru nah kalau Tantularisme lebih pada sikap menghargai perbedaan yang akhirnya ada atau diketahui jadi kebenaran itu sifatnya substansial kalau misalnya bukan dari wadah atau dari kulit atau dari kemasan atau kurungan atau apapun yang menawainya tapi esensinya substansinya sinkretisme itu agak berbeda bisa saja dalam penggabungan A dan B A D dan C misalnya akhirnya itu mengunggulkan keyakinan yang paling beneriki aku gitu nah karena orang Jawa yang paham ini secara sadar atau tidak sadar juga telah bersentuhan dengan Tantularisme makanya ini yang menyebabkan kita menerima apapun ya slow progresif dan semuanya tidak lantas ditelan mentah-mentah atau dibuang mentah-mentah selalu dindapin dulu semangatnya semangat kemanusiaan nguong keuong memanusiakan manusia mungkin ini yang yang bisa aku sampaikan secara singkat tentang Tantularisme ketika kita masuk kepada kata toleransi lalu kemudian pertanyaannya yang mungkin kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri apa benar kita sudah toleransi karena toleransi coba kita cari bersamalah di Google itu apa adalah menerima pendapat atau pemikiran atau gagasan atau keyakinan yang yang tidak mesti harus sama dengan kita hanya cukup diterima saja gitu loh menerima kehadiran mereka apa benar kita sudah toleran sebagai orang karena ketika kita ketika berani ngomong toleran kita harus berani juga mempertanggungjawabkan bahwa kita mau menerima yang intoleran terhadap kehadiran kita sekian Sinaw goblok Tantularisme selamat sahur yang buat yang sahur sih kita ketemu lagi di entah kapan saksaku terima kasih jangan lupa di subscribe terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah ada komen dari kemarin maaf kalau ada yang kelupakan aku tidak bisa menyapa atau menjawab maturnuan rahayu 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 hong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih